Intro Kita sudah tiba di fasal terakhir di kitab Esra Yaitu di fasal yang ke 10 Mengakhiri kitab Esra ini Kita akan belajar bagaimana pertobatan saja Seruan penyesalan itu tidaklah cukup Harus ada langkah berikutnya yang kita lakukan Untuk meneguhkan pertobatan yang kita serukan itu Fasal yang ke 9 berbicara tentang Bagaimana Esra menyatakan pertobatan Penyesalan yang mendalam akan dosa-dosa bangsa Israel Dan di fasal yang ke 10 Ternyata hanya menyesal, hanya mengaku saja tidak cukup Mesti dibuktikan dengan langkah nyata Dengan langkah konkret Maka fasal yang ke 10 ini Sementara Esra berdoa dan mengaku dosa Maka tua-tua bangsa Israel Datang kepada Esra dan mereka berkata seperti ini Ayat yang kedua Kami telah melakukan perbuatan tidak setia terhadap Allah kita Oleh karena kami telah memperistri perempuan asing Dari antara penduduk negeri Namun demikian sekarang juga masih ada harapan bagi Israel Marilah sekarang kita mengikat perjanjian dengan Allah kita Bahwa kita akan mengusir semua perempuan itu dengan anak-anak yang dilahirkan Mereka menurut nasihat Tuhan dan orang-orang yang kebetar Karena perintah Allah Dan biarlah orang bertindak menurut hukum Taurat Bangkitlah karena hal itu adalah tugasmu Kami akan mendampingi engkau Kuatkan hatimu dan bertindaklah Sudara-sudara Apa yang menjadi doa Esra untuk pertobatan bangsa Israel Dijawab, didengar oleh Tuhan Mereka bangsa yang keras hati Tetapi mereka akhirnya menyesali perbuatan mereka Yaitu kawin campur dengan bangsa-bangsa asing Mereka tidak hanya menyesal Tapi mereka punya langkah konkret Mereka menyerukan pertobatan masal Ke seluruh rakyat Israel Dan mereka berhenti kompromi dengan bangsa-bangsa asing Sehingga mereka kembali melakukan ketetapan Tuhan Menurut Taurat yang mereka terima Sudara-sudara inilah inti daripada pertobatan sejati Ada banyak orang yang menyesal Ada banyak orang yang menyadari akan dosa-dosa yang dilakukan Tetapi itu baru separuh jalan Pertobatan bukan hanya sekedar menyesal Pertobatan bukan hanya sedang menyadari bahwa kita telah berbuat salah Judas itu juga menyesal Judas juga mengakui dia buat salah ketika dia jual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak Tetapi apakah bisa dikatakan bahwa Judas Iscariot itu benar-benar bertobat? Tentu saja tidak Sebab di akhir hidupnya Sekalipun dia menyesal Sekalipun dia menyadari akan kesalahan Dia memilih untuk mati Ini bukan pertobatan Pertobatan tidak bisa hanya setengah-setengah Pertobatan tidak hanya bisa dilakukan di separuh jalan Harus tuntas Itu sebabnya kata pertobatan Kalau kita belajar perjanjian baru itu menggunakan kata metanoia Metanoia artinya perubahan Metanoia artinya berbalik Jadi ketika mereka menyadari dosa Menyesal Maka mereka harus berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat Dan kembali melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan Itu pertobatan Seringkali kita mendengar seseorang berkata pertobat Tapi hanya sebatas menyesal saja Catat baik-baik itu bukan pertobatan Pertobatan adalah ketika kita benar-benar berbalik dari jalan yang jahat Dan melakukan apa yang baik Tidak cukup kita menyesal akan dosa-dosa yang kita lakukan Tapi mestinya kita menyesal Plus kita sekarang melakukan hal-hal yang benar Dulu kita hamba dosa Tapi sekarang kita menjadi hamba kebenaran Jadi ada selalu langkah-langkah konkret yang kita ambil Sebelum ada tindakan konkret Pertobatan kita baru separuh jalan Dan jangan puas Jangan menganggap kita sudah bertobat Kalau kita masih separuh jalan Pastikan kita benar-benar berbalik dan melakukan apa yang benar Dulu kita hamba dosa Sekarang kita hamba kebenaran Dulu hidup kita hanya memuaskan hawa nafsu Sekarang tidak hanya sekedar berhenti Dari segala kegiatan hawa nafsu Tetapi kita sekarang melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan Itu namanya pertobatan Sakyus itu pertobat Dia menyesal bahwa selama ini dia menarik pajak dari jumlah yang seharusnya Dia memeras orang-orang miskin demi keuntungan dirinya Dan ketika berjumpa dengan Yesus Dia tidak hanya sekedar berkata Saya menyesal Saya bertobat dari apa yang saya pernah lakukan di waktu lalu Tetapi inilah yang Sakyus lakukan Mulai sekarang Barang siapa pernah kuperas Akanku kembalikan berkali-kali lipat Dan separuh daripada harta kekayaanku Aku akan bagikan kepada orang-orang miskin Anda lihat Ada kesadaran bahwa telah berbuat dosa Ada penyesalan Tapi itu juga ada tindakan nyata Pastikan ini menjadi bagian dalam hidup kita Ketika kita menyatakan sebuah pertobatan Tuhan berkati Terima kasih telah menonton